Assalamualaikum bikin cemilan simple lagi yuk bun cemilan simple kita kali ini terbuat dari bahan yang ekonomis murah meriah tapi rasanya tetap enak ya bun yang mau tau resepnya yuk langsung aja kita masak pertama kita siapkan 1 buah sosis untuk 1 sosisnya kita belah jadi 6 bagian seperti ini ya lanjut kita potong dadu kecil-kecil seperti ini setelah selesai kita sisihkan terlebih dulu dan kita potong-potong daun bawang secukupnya untuk daun bawang ini kasih sesukupnya aja ya bun karena semakin banyak maka rasanya akan semakin sedap setelah selesai lanjut kita mau masak dulu mie instannya ini untuk mie instannya sesuaikan aja dengan selera masing-masing boleh pakai merek apa aja ya disini aku pakai sari mie yang isi 2 setelah matang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ini mau kita gunting-gunting dulu mie-nya seperti ini ya biar gak terlalu panjang setelah itu lanjut kita masukkan semua bumbu mie instannya kita aduk-aduk sampai bumbunya ini tercampur merata setelah itu lanjut kita masukkan potongan sosis dan daun bawangnya tadi ya tambahkan tambahkan juga 1 butir telur dan 1,4 sendok teh lada bubuk kemudian 1,4 sendok teh penyedap lanjut kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur merata setelah tercampur merata kita tambahkan 1 sendok munjung tepung terigu ya kita aduk-aduk lagi pastikan terigu dan mie-nya ini benar-benar tercampur merata ya nah ini udah tercampur merata ya sekarang kita siapkan larutan terigu ini mau kita pakai sebagai perkat ya kita pakai sedikit aja dan kita siapkan 1 lembar kulit pangsit kemudian kita beri isian mie-nya tadi secukupnya lanjut kita lipat bagian kanan dan kita beri perkat lalu kita lipat bagian kirinya biar lebih cantik disini bagian atasnya kita hiasin dengan sosis yang kita potong kecil seperti ini ya nah seperti ini dia hasilnya kita ulangi lagi caranya ya siapkan 1 lembar kulit pangsit kemudian beri isian secukupnya lanjut dilipat bagian kanannya kita beri perkat dan lipat bagian kirinya kemudian beri hiasan di atasnya biar tambah cantik nah seperti ini dia hasilnya ya oke lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai dan setelah semuanya selesai jadinya segini banyaknya ya lanjut kita mau panasin minyak kita goreng di minyak panas dengan menggunakan api kecil aja ya biar gak mudah gosong jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata setelah matang merata langsung aja kita angkat dan kita tiriskan dan ini dia hasilnya cemilan simple kita hari ini mudah banget kan cara bikinnya bahannya sangat ekonomis dan mudah banget cari ya rasanya juga enak dijamin anak-anak pasti suka ini bisa dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar untuk cemilan untuk cara makannya bisa ditambahkan saus seperti ini ya oke sekian dulu resep simple kita untuk hari ini sampai jumpa di resep simple selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum